Penanya yang baru saja menelpon, menyampaikan, Bolehkah orang tua memberikan hibah kepada anak? Karena dikhawatirkan, hibah di sini adalah memberikan hibah ke seluruh anak, karena dikhawatirkan ketika orang tua itu mati, ada salah satu anak yang mungkin serakah atau pembagian warisnya menjadi tidak karuan karena ada anak yang ingin mendapatkan yang lebih. Jadi, sebenarnya ada yang lebih penting dibandingkan sebatas memberikan hibah. Apa itu? Memberi edukasi. Edukasi kepada masing-masing anak. Sebelum orang tua meninggal, menyampaikan kepada mereka bahaya besar kalau sampai ada anak mengambil harta warisan yang itu bukan haknya. Dan di buku saya, Pengantar Ilmu Waris, saya kasih satu bab khusus, Awas menelan bara api neraka tanpa sadar. Bisa jadi dia menang ketika sengketa dengan saudaranya saat rebutan warisan. Sehingga dia tidak dipermasalahkan di pengadilan. Tapi ketika itu dia bawa, nanti akan ada kelanjutannya di akhirat. Dan disebut oleh Nabi SAW, itu adalah sepotong bara api neraka yang dia makan. Edukasi ini lebih penting untuk disampaikan kepada anak-anak. Kalau misalnya orang tua khawatir akan ada potensi seperti itu terjadi pada anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya dengan edukasi barangkali pengawasannya masih kurang. Anak saya sudah saya berikan seperti itu. Tapi kayaknya kok mereka tidak ada perubahan. Karena mungkin masalah pergaulan. Dia tidak suka dengan kegiatan, kajian agama. Maka insya Allah solusi hibah tadi bisa dilakukan. Tapi dengan ketentuan, orang tua dalam kondisi masih sehat walafiat. Dalam arti, tidak punya bayangan untuk meninggal dunia dalam waktu cepat. Silahkan hibah diberikan dengan syarat merata. Lalu bagaimana dengan anak yang masih sekolah yang dia harus dikasih nafkah? Yang bisa dilakukan adalah hibahnya tidak semuanya. Sehingga misalnya yang dihibahkan adalah 80% harta. Yang 20% tetap disimpan oleh orang tua. Dan 20% itu orang tua menggunakannya plus dijadikan sebagai sumber nafkah untuk anak-anaknya yang masih sekolah. Dengan cara itu, maka yang 80% diserah terimakan ke seluruh anaknya. Yang 20% tetap disimpan sebagai jatah nafkah bagi orang tua dan anaknya yang masih sekolah. Insya Allah dengan cara seperti ini, anak yang masih sekolah tetap punya hak nafkah sebagaimana yang menjadi kewajiban orang tuanya. Wallahu ta'ala alam.